Jokowi ini seakan-akan Sinterklas ya, memberikan Bansos Presiden Itu menggunakan tangan Dari seorang menterinya Yang paling dekat dengan dia Dan kemudian sang menteri Itu mentransfer uang Juga kepada kepala-kepala Desa ya, yang jumlahnya Juga A'udzubillah min zalik Dan kemudian itulah yang dipakai Untuk membeli suara rakyat Di era Jokowi ini Itu benar-benar membabi buta Itu yang namanya politik Bansos Jokowi itu tidak peduli Demokratis atau Dinasi Sekarang yang gencar membagi-bagi Bansos itu bukan Menteri Sosial, tapi menteri-menteri Yang mohon maaf dalam tanda kutip Pimpinan-pimpinan partai yang mendukung Di 02. Kenapa Menteri Sosial Sendiri tidak getol nih Soal pembagian Bansos saat ini Apakah dia tidak dilibatkan? Buat saya perlu ya, bahkan jika Jika perlu dia mengatakan Dia mundur Ini betul-betul kecurangannya luar biasa Jadi apabila Bantuan sosial ini Digunakan sebagai Alat untuk kampanye politik Maka inilah yang dinamakan namanya Politik uang Seseorang yang menjanjikan Atau memberikan uang materi lainnya Untuk mempengaruhi hak memilih Dapat dipidana penjara Selama 3 tahun Panggil itu menteri-menteri yang membagi Bansos, Pak Erlangga Pak Jokowi Membagikan Bansos Sambil melakukan kampanye Lalu terbukti Maka mereka dapat dikenakan Dijerat pidana Sekarang belum bisa dibuktikan Ditakut-takuti soal Bansos Ditakut-takuti soal ini Itu bahwa buat saya Semuanya itu nonsense Makanya kan sekarang yang dipakai Kepala Desa ya Anda harus dukung ini Kalau nanti nama mutacoret Dari daftar penerima Bansos Supaya rakyat itu berani Memilih tanpa ada rasa ketakutan Ada kriminalisasi Kepala Desa Terutama di Jawa Tengah Mereka ketakutan Dimintalah untuk mendukung salah satu paslon Membuat mereka mau tidak mau melakukan hal seperti itu Oleh karena suaranya diperlukan Diberikan Bansos Presiden tidak malu-malu Ya Tidak malu-malu Dan juga tidak berhenti Dan tidak mengatakan pada anaknya Sebaiknya Anda mundur ya Karena Anda udah cacat hukum ya Maksudnya cacat moral Dia tidak akan mundur satu tapak pun Ya Karena memang dia tidak lagi memiliki rasa malu Masyarakat juga harus di Diberitahu ya Apa itu keburukan dari sebuah dinasti politik Sekarang Gibran Nanti abis itu Bobi Abis itu Kaesang Abis itu yang Etes Saya khawatir Pak Prabowo itu Walaupun tidak ada rekam jejak kesehatan yang diungkapkan Just in case ya Something wrong happen to Pak Prabowo Apakah kemudian Sang Putra Mahkota Gibran Raka Bubing Raka itu Otomatis bisa diangkat menjadi Presiden Kalau itu tidak sengaja Kenapa tidak ada foto pasangan calon yang lain Jangan membuat kebohongan publik Ini bukan dari Pak Jokowi pribadi Bansos masuk dalam pos APBN Di Kementerian Sosial Dan yang berwenang menyalurkan dan membagikan itu Melalui Kementerian Sosial Sangat tidak tepat Terima kasih kepada negara dong Sebenarnya Pemilu 2024 itu kan Pelanjutan dari keinginan Jokowi untuk tiga priode Kan cuma pelanggaran berat etik Kalau buat saya Itu juga pelanggaran berat hukum Pemilu 2024 itu adalah pemilu terburuk Dalam sejarah pemilu di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat akhir pekan Salam sehat untuk kita semua Ketemu lagi saya Indra Molana Dalam kanal youtube medkom.id Dan juga metrotvnews.com Dalam program Crosscheck Pekan ini saya ingin ajak anda Untuk menyorti satu hal yang sangat penting Sepanjang kampanye berjalan untuk Pemilu 2024 ini Ketika kita melihat fenomena soal Bansos Atau BLT atau apapun namanya Yang pada intinya adalah soal bantuan sosial Ketika itu terjadi pada tahun-tahun politik Atau menjelang tahun-tahun pemilu Itu selalu kita sudah dengar dari setiap Pemilu ke pemilu sebenarnya Tetapi kalau kita mau fokus lihat pada Ada fenomena di pemilu saat ini Kita menyadari betul Ada berbagai upaya seremonial Yang terlihat dengan sangat telanjang Menyampaikan terima kasih Bansos Dari pemerintahan dari Presiden dan lain sebagainya Kita akan coba soroti Karena ini sudah mendapatkan perhatian Yang cukup serius dari kandidat yang lain Yaitu dari pasangan calon 01 Anies Mohaimin Atau yang disingkat Amin Ketua Tim Hukum Nasional Amin Menyebutkan ini bisa masuk kategori tindak pidana korupsi Tapi nanti kita akan coba cermati lebih detail Yang dimaksud seperti apa Kita sudah bergabung saat ini Dengan Ketua Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amir Dan kita juga akan melihat Nanti bergabung pengamat politik Profesor Ikrar Nusa Bakti Assalamualaikum Pak Ari Waalaikumsalam Mas Indra Sehat selalu ya Sehat selalu Alhamdulillah Kita tunggu juga Prof Ikrar nanti ya bergabung Nah seperti yang saya gambarkan di awal pembukaan tadi Yang saya juga lupa untuk tambahkan Menariknya ketika fenomena Bansos dilekatkan dengan soal pemilu ini Biasanya terjadi ketika pemilu saat itu ada incumbent-nya Itu biasanya begitu tuh kecerigaan-kecerigaan Harusnya di 2024 ini gak ada kecerigaan-kecerigaan itu Karena ini adalah tahun ketika tidak ada incumbent Harusnya seperti itu ya ceritanya ya Tapi saya ingin mulai dari penjelasan Pak Ari Sebagai Ketua Tim Hukum Nasional Yang sempat menyampaikan bahwa hati-hati soal Bansos yang dipolitisasi ini Itu tidak hanya ada pelanggaran administrasi Yang seperti saya kutip dari pemberitaannya Dan juga mengatakan ini ada pasal yang bisa dikaitkan Di tindak pidana pemberantasan korupsi Pak Ari Silahkan Pak Ari Ya baik terima kasih Mas Indra Jadi amanat undang-undang dasar kita di pasal 28H Itu jelas dinyatakan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia Nah salah satu bentuk perlindungan sosialnya itu adalah bentuknya bantuan sosial Yang sekarang dikenal dengan BLT dan yang macam-macam namanya Ya Sebetulnya ini sudah mulai pada zamannya era SBY Nah Menjadi persoalannya Ketika bantuan sosial ini Mulai digeber Mulai diperbanyak Mulai diramekan Ketika menjelang Pemungkutan suara Inilah menjadi permasalahan Karena akan muncul politisasi Bansos Ini yang kita cermati Karena memang Apa yang kita sampaikan ini Sudah melihat apa Sudah kelihatan indikasi-indikasinya Saya ambil contoh misalnya Kasusnya Pak Erlangga Pak Erlangga kalau nggak salah di NTB Jelas-jelas mengatakan Terima kasih dong kepada Pak Jokowi Bansos ini Bansos ini kewajiban pemerintah Dan ini dana negara Jadi jangan membuat kebohongan publik Ini bukan dari Pak Jokowi Pribadi Tapi ini dari negara Lalu Misalnya Pak Julkifli Hasan Yang membagikan Bansos Kalau tidak salah di Kendal ya Dikendal Jawa Tengah Bahwa dia menyatakan juga Bahwa ini Kaitan dengan Pak Jokowi Sehingga terkesan Pak Erlangga Pak Julkifli Hasan Adalah Pimpinan-pimpinan partai Yang kebetulan pendukungnya Dari Gibran Nah Lalu terakhir Kita lihat pada waktu itu Kalau tidak salah di Banten ya Itu Pak Jokowi sendiri Membagikan Bansos Ada di Di daerah sekitar situ Belakangnya ada background Fotonya Pasangan Calon nomor 2 Prabowo Gibran Pertanyaannya Kalau itu tidak sengaja Kenapa tidak ada foto Pasangan calon yang lain Begitu Kalau ada foto Pasangan calon yang lain Nanti di Sekira memang disetting Untuk begitu Pak Pak Ari Pak Ari Saya paham dari Maksud Pak Ari Tapi saya harus mewakili Yang tidak ada di sini ya Maksudnya Saya ingin coba Apa namanya Klarifikasi juga Dari sisi Yang disebutkan tadi Para Menteri tadi Kalau tidak salah Dari Pak Zulhas Pak Zulhas ya Dari PAN itu Sempat menyampaikan Membanta bahwa Gak menyampaikan soal Terima kasih dong Ke Presiden Tapi Dia bertanya Publik yang ngomong Begitu Itu memang Teknikal sih Tapi Pak Ari boleh menanggapi nih Pak Ari Ya disitu kan dia Secara tidak langsung Mengatakan tentang dukungan Kepada Gibran Di sana Pada saat Pembagian Bansos Tapi yang paling penting Adalah Bansos ini Ini kan Harusnya masuk Dalam pos APBN Di Kementerian Sosial Di Kementerian Sosial Dan yang berwenang Menyalurkan Dan membagikan itu Melalui Kementerian Sosial Nah tapi Persoalannya kita lihat Sekarang yang Yang gencar Membagi-bagi Bansos ini Bukan Menteri Sosial Tapi Menteri-Menteri Yang mohon maaf Dalam tanda kutip Pimpinan-pimpinan partai Yang mendukung Di 02 Karena kebetulan Menteri Sosial ini Tidak mendukung di 02 Jadi agak kurang tepat juga Di sana Menteri Sosialnya Berasal dari Partai Politik Yang memang mendukung Pasangan lain gitu ya Iya betul Anda menduga itu Ada sengaja tidak Dilibatkan Atau sengaja tidak Di ini Pak Ari Nah itulah makanya Ini harus kita Masyarakat kita ini Kan sudah pintar Dan kita harus cermati Kenapa Menteri Sosial sendiri Tidak getol nih Soal pembagian Bansos saat ini Apakah dia tidak Dilibatkan Ataukah dia tidak Mau terlibat Atau bagaimana Karena ini Dana APBN ini Harus dipertanggungjawabkan Ini bukan dana yang dibagi-bagi Begitu saja terus Tidak ada pertanggungjawabannya Garis bawahnya ini Bukan hadiah ya Ini program Ini adalah kewajipan negara Yang merupakan Haknya rakyat Untuk diterima Bukan oleh salah satu pihak Tapi oleh negara Bahkan kalau sifat klaimnya Misalnya begini Bukan klaim lah Kalau sifatnya Terima kasih dong ke Itu juga gak boleh itu ya Sangat tidak tepat Terima kasih kepada negara dong Siapapun pemimpin negara ini Karena yang membagi Bansos Bukan hanya Pak Jokowi Sebelum-sebelumnya juga Sudah membagi Bansos Gitu loh Nah Apalagi pada saat Pada saat sekarang Saat-saat kampanye Ini kan rawan sekali Kalau saat kampanye ini Dan ini tidak stop Ini akan berjalan terus Pembagian Bansos ini Itulah makanya Kita mengingatkan Silahkan bagi Bansos Tapi jangan Dengan politisasi Bansos Itu poin pentingnya Baik Sebelum ke Profitker Sedikit lagi Profitker Terima kasih Sudah bergabung Saya sedikit lagi ke Pak Ari Biar nyambung dikit Bahkan kalau tidak salah Pak Ari juga menggarisbawahi Bahwa Bansos itu dibagikan aja Enggak usah ada seremonial Yang kesannya untuk Say thanks to siapa gitu Itu sampai sedetail itu memang Pak Ari ya Aturannya ya Iya harusnya begitu Itu merupakan haknya rakyat Dibagi saja Sesuai dengan Porsi dan kewenangannya Dan sesuai Orang gak usah dikumpulin Di suatu tempat Terus diomongkan Tentang ada Bansos ini Terima kasih Itu malah gak boleh Seremonial pun gak boleh ada ya Betul Sebaiknya tidak Lakukan seperti itu Apalagi dalam suasana Kita suasana kampanye Suasana yang sebetulnya Sebentar lagi kita Mau pembungutan suara Untuk menghindari Politisasi Bansos Jangan lakukan itu Kecuali Kalau memang ada Maksud-maksud tertentu Nah itu susah kita Itulah namanya Politisasi Bansos Oke Pak Ari nanti saya perdalam lagi Saya Sapa dulu Profi Krar Profi Krar Terima kasih sudah Meluangkan waktu kembali Dengan kami Sudah lama gak ketemu Profi Krar nih Iya Berapa tahun Indra Profi Krar tugas dulu Keluar negeri kan Iya Oke Pro Kita hari ini ngomongin soal Apa namanya Dugaan politisasi Bansos Iya Bahkan ada yang sebagian pihak Menyebutkan Aduh Bansos dipolitisasi Demi dinasti Ini kan bahaya juga Maka kita coba cross check Nah tapi memang begini Prof Dari pemilu ke pemilu Kalau kami Apa mencoba untuk melihat Sebagai jurnalis gitu ya Dari pemilu Soal Bansos Atau bantuan langsung tunai Atau apapun istilahnya Namanya yang baru Itu kan selalu Dari pemilu ke pemilu Selalu menjadi sorotan Tapi biasanya Profi Krar Itu hanya akan terjadi Dalam pemilu Kalau ada petahana Atau incumbent nya Biasanya gitu tuh Kalau di periode kedua Pak Jokowi misalnya Atau di periode kedua Pak SBY waktu itu misalnya Orang khawatir Ada bantuan yang Nanti akan dipolitisasi Tapi di 2024 ini Harusnya kan Game baru ini Tapi ini menjadi Kayaknya semakin Terlihat signifikan Ada dugaan Politisasi Bansos Bahkan bedanya dengan tahun-tahun Apa pemilu-pemilu sebelumnya Biasanya itu kan Kalau Bansos bagikan dipolitisasi Itu pun juga Samar Underground Ini tuh kayak kelihatan yang Terima kasih dong ke ini Terima kasih dong Catatan Profi Krar Bagaimana soal dua poin saya tadi tuh Ya Kita lihat ya Sebenarnya pemilu 2024 itu kan Kelanjutan dari keinginan Jokowi Untuk tiga periode Cuma karena dia nggak bisa maju Makanya Yang dia majukan adalah anaknya Begitu kan Jadi Dan anda juga tahu ya Itu juga lucu itu Baik itu Air Langga Hartarto Ataupun Zulkifri Hasan Ya Itu seakan-akan Cuma Pemerintah Jokowi Dan penerusnya ya Dalam hal ini Paslo nomor dua Yang akan Terus melanjutkan Bansos tersebut ya Walaupun kita juga tahu ya Dua pasangan lain itu akan tetap Melanjutkan Bansos ya Tapi dengan catatan Jauh lebih penting Untuk menjadikan rakyat itu berdaya Atau jauh lebih penting Untuk memberikan kail kepada rakyat Dibandingkan kita hanya memberi ikan ya Dan kemudian anda tahu Ini sama juga menjadikan rakyat itu Terus menerus menjadi tangan di bawah ya Bukan tangan di atas ya Itu 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 prinsipnya ya Dan anda juga tahu ya Bahwa di era Jokowi ini ya Itu bener-bener membabi buta Itu yang namanya politik Bansos ya Yang namanya Bansos Itu kemudian ada juga yang digunakan Oleh calak-calak ya Calak-calak legislatif Dengan siapa mereka bekerja sama Dengan dinas sosial di daerah Dan siapa yang menjadi Apa namanya itu Penggerak untuk mempengaruhi rakyat Yaitu orang-orang yang ikut di dalam Apa istilahnya itu Pendidikan ataupun pengarahan terhadap rakyat Mengenai kerja Apa namanya itu Dalam bidang sosial Dalam bidang kesejahteraan rakyat gitu Jadi ini yang dipakai Dan hari ini kalau nggak salah itu juga Bahkan yang namanya kepala-kepala desa Itu sudah juga dimulai Apa itu Untuk kemudian Politisasi Bansos itu Semakin besar ya Dan nanti jangan lupa ya Saya juga harus berterus terang disini Bahwa sebetulnya Di era Presiden Jokowi Itu pada 2019 Pemilu 2019 Saya memang tidak ada di Indonesia Saya waktu itu masih di Tunisia Tapi yang jelas Di situ Tidak sedikit informasi yang menyatakan Bahwa Presiden Itu menggunakan tangan Dari seorang menterinya Yang paling dekat dengan dia ya Saya nggak perlu menyebutkan namanya Dan kemudian Sang Menteri Itu mentransfer Uang juga kepada kepala-kepala desa ya Yang jumlahnya juga A'udzubillah min zalik ya Dan kemudian itulah yang dipakai Untuk membeli suara rakyat Di Apa namanya itu Di Akaruput ya Dan ini juga sekarang terjadi Jadi Bung Indra Kalau Anda lihat juga Angka-angka Apa namanya itu Bansos Pada pemilu ya Baik itu pemilu 2019 2024 2014 Dan sebagainya Itu akan sangat kentara Yang namanya Bansos Pada era Jokowi Dodo Di akhir masa jabatannya ini Ini adalah yang terbanyak Variasinya ya Dan juga terbesar Jumlahnya ya Anda bisa bayangkan Ada Bansos El Nino ya Kemudian ada Bansos ini Pokoknya macam-macam Bansos Dan katanya Bansos El Nino Akan diperpanjang sampai Pertengahan 2024 ya Apa artinya Itu baru disetujui sekarang Atau dinaikkan sekarang Anda tahu bukan mustahil Ini Pemilu ini tidak mungkin Satu putaran Jadi bisa dua putaran Dan karena itu Apa namanya Kelihatannya Presiden udah ancang-ancang Wah ini kelihatannya Bansosnya harus diperpanjang Sampai pertengahan 2024 Karena kan Putaran kedua kan Bulan Juni Atau bulan Bulan Juni kalau nggak salah ya Nah itu Jadi begitulah Cara Presiden Cawai-cawi Untuk memenangkan Paslo nomor dua ini Kenapa demikian Karena dia punya Kepentingan pribadi Nggak ada itu Kepentingan nasional Untuk mengangkat Gibran Sebagai cawapres ya Itu adalah Kepentingan dia Pribadi Dan juga Kepentingan Keluarganya ya Yang saya udah berkali-kali Menyatakan ya Buah keluarganya Yang saya maksud Itu adalah Jokowi sendiri Bu Hiryana Kemudian Apa namanya itu Gibran Kaisang Dan Bobby Karena Anda tahu Tiga orang ini Boleh dikatakan Sekarang sedang menjadi Fokus Atau sorotan Di dalam Pantauan politik Dari berbagai pihak Begitu Dan Kalau kita Saya biasanya Kalau bicara sama Prof Ikrar Di Apa Masa lampau ya Prof ya Menganalisis ini Prof Ikrar menyampaikan Analisis tajam Dan lain sebagainya Itu menjadi seperti Wawasan baru Atau informasi baru Kepada publik Terus Orang jadi Tapi hari ini Yang sebenarnya Sudah diulang Analisisnya oleh Prof Ikrar Dan mungkin Oleh para akademisi Politik yang lain Begitu ya Ini sudah orang Sebenarnya sudah melihat Dengan gamblang Tapi rupanya Tidak terganggu Itu sepertinya Yang dikritik oleh Prof Ikrar Kenapa kira-kira itu Prof ya Begini Anda bacalah Tulisan saya ya Baik yang di Harian Kompas Beberapa waktu yang lalu ya Kuasa Memanggul Lupa Ya Atau yang di Harian Media Indonesia Ya Itu yang saya katakan adalah Negara adalah saya Ya Nah Di dalam tulisan saya di Kompas Di situ Ngatakan bahwa Seorang penguasa Itu kadang-kadang lupa Indra Ya Dia lupa Dia lupa akan asal usulnya Dia lupa Siapa teman-teman dia Dia lupa juga Apa namanya Siapa yang membantu dia Untuk menjadi penguasa Dan sebagainya Dan sebagainya Sebab kalau anda perhatikan ya Kalau Pak Jokowi itu Tidak lupa Harusnya juga Dia akan Apa namanya itu Bundur dengan Sopan santun Kepada PDP Misalnya kan Saya beri contoh misalnya Kemarin Maura Arasirait ya Si Ara ya Waktu dia mau keluar dari PDP Dia kulodungun Dia datang ke Apa namanya itu Kantor PDP Di 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 Penegoro ya Dia kembalikan Kartu tanda anggota Dan dia bilang Maaf saya Permisi Terima kasih Gitu kan Nah itu kan bagus Ada politik ya Ada politik ya Ada 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 moral politik Disini yang dipegang Ada Patsun politik Yang Diterapkan Ada juga Apa itu Etika politik Yang dijalankan Tapi sekarang Anda lihat ya Karena PDP itu Merasa bahwa memang Jokowi itu Didukung oleh Oleh PDP Makanya Kemudian Mega masih megang Teguh bahwa Ini pokoknya Didukung sampai 20 Oktober 2024 ya Walaupun Bukan mustahil Ini akan bisa aja Berubah ya Karena memang Jokowi sendiri Udah gak peduli Dengan partainya Dan saya juga harus berani Mengatakan Jokowi itu tidak peduli Pada masa depan Politik Indonesia Mau demokratis Atau Apa Dinasi Dan sebagainya Tapi yang buat saya Yang dipedulikan Nama dia itu Bagaimana Sang Putra Sulung itu Bisa maju Menjadi Calon Wakil Presiden Dan Maaf Indra Saya harus berani Terus terang pada Anda Dan juga Dengan Bung 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 Ari Bung Ari Anda tahu Kalau waktu-waktu Di dalam debat ketiga Yang kemarin Saya Belak-belakan Bahwa kelihatannya Pak Prabowo ini Kurang tidur Dan dia kelihatannya Letih Dan dia kelihatannya Capek Entah dia capek Di dalam menghadapi Apa istilahnya Debat politik atau dia memang physically tired, kenapa? Karena saya lihat bahwa memang dia tidak berkonsentrasi di dalam debat ketiga ini. Apa yang ingin saya katakan, saya khawatir Pak Prabowo itu walaupun tidak ada rekam jejak kesehatan yang diungkapkan ke masyarakat, bukan mustahil beliau itu memang benar-benar not only physically tired, tapi juga ada yang lain yang juga capek dia. Dan saya khawatirkan, terus terang, kita tidak memiliki suatu aturan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden yang lengkap. Apa yang ingin saya katakan di sini, Anda bisa lihat. Ada nggak aturan bahwa kalau misalnya salah satu calon itu misalnya berhalangan tetap, itu kemudian dia bisa maju dan bisa diganti nggak? Kalau itu ada, fine. Tapi kemudian apakah ada juga aturan yang menyatakan kalau satu pasangan atau pasangan calon ini terpilih, lagi-lagi terpilih ya, mau satu putaran, mau dua putaran ya, tapi kemudian sebelum mereka berdua itu dilantik pada 20 Oktober, dilantik oleh MPR pada 20 Oktober 2024, salah satu dari pasangannya itu mangkat atau berhalangan tetap. Pertanyaan saya, apakah seseorang yang misalnya menjadi elected presiden ataukah seseorang yang menjadi elected vice president, wakil presiden, itu tetap berhak dilantik atau tidak? Nah, apa yang saya katakan di sini ya, just in case ya, something wrong happen to Pak Prabowo, apakah kemudian sang putra mahkota Gibran Rakabubing Raka itu otomatis bisa diangkat menjadi presiden, atau dia menjadi wakil presiden resmi ya. Ini yang saya katakan, kita belum punya aturan untuk itu ya. Dan kalau kemudian, menurut saya, kalaupun misalnya, okelah dia diangkat oleh MPR ya, dan kemudian resmi menjadi presiden dan rakyat presiden, dan kemudian hanya beberapa bulan kemudian, terjadi, itu yang saya katakan, presiden berhalangan tetap ya. Nah, itu yang kelihatannya... Jadi Anda membacanya, Profi Krar ini sudah panjang ini ya. Ada panjang dalam artian, ingin berkuasa panjang ini. Karena itu juga bertebaran di asumsi publik melalui media-media sosial, keseluruhan nanti bisa dilanjutkan Gibran, kemudian atau paling tidak 29 ke atas ya, Gibran, nanti dua periode, selanjutnya KA Esang, itu sudah jadi perbincangan publik ya di media sosial. Saya sudah berkali-kali ngomong soal itu loh, Bung Indra ya. Kenapa demikian ya? Kalau ini sudah presiden tidak malu-malu, tidak malu-malu, dan juga tidak berhenti, dan tidak mengatakan pada anaknya, sebaiknya Anda mundur ya, karena Anda sudah cacat hukum ya, maksud saya cacat moral lah paling enggak ya. Karena menyatakan bahwa itu terjadi pelanggaran berat etik ya, walaupun itu bukan cuma pelanggaran berat etik, kalau buat saya, itu juga pelanggaran berat hukum. Kenapa demikian? Karena pada simpulan-simpulan yang sebelumnya, yang simpulan 90, kalau sudah dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berhak membahas soal ini, karena ini adalah open legal policy, dan itu bukan ranah Mahkamah Konstitusi, tapi ranah pembuat undang-undang, yaitu Presiden dan DPR ya. Ini mungkin Bung Ari yang lebih tahu dari saya, karena beliau ini, saya lihat ini titelnya, doktor dan juga sarjana hukum, dan juga magister hukum ya. Nah ini harusnya, beliau ini, apakah wacana saya itu, apa ya, ngawur gitu kan, ataukah ini juga masuk akal begitu. Karena saya melihat seperti itu ya, kita kadang-kadang, apa namanya itu, bukan ini, tidak sadar, bahwa ada kekurangan-kekurangan di dalam pasal-pasal, di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal di dalam undang-undang pemilihan umum, termasuk juga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Saya sebagai pengamat politik, tadinya, Indra, saya itu berpikiran baik lah, saya kadang-kadang suka komentar ke teman-teman yang, apa itu, ahli hukum tata negara, lo kok gitu aja diributin sih, ngapain sih ya, kayak misalnya ketika si Paman Usman ini menikah dengan adiknya Pak Jokowi ya, itu saya juga kesel juga sama teman-teman hukum ya, ini apaan sih lo, orang ini masalah pribadi, orang nikah kok diributin, dan saya tidak pernah menyangka, tidak pernah sungguh zon ya, bahwa one day, itu yang namanya Jokowi Dodo, akan menggunakan sang adik ipar, atau lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi, untuk kepentingan keluarganya, ya, itu, makanya saya sekarang baru aware soal itu. Prof Iqrar tidak, kalau boleh saya sebagai sudut pandang jurnalis nih, ngeliat, Prof Iqrar tidak salah, karena sebelum-sebelumnya gak ada yang pernah begitu Prof, gak akan setelanjang itulah, paling tidak ya, kalau ada kepentingan berjalan, bahkan kalau tadi soal bicara politisasi Bansos ya, kan sebenarnya ini juga setiap pemilikan gitu, makanya saya singgung, tapi Prof Iqrar tadi menyebut juga, bahwa seremonial atau politisasi Bansos hari ini yang paling ugal-ugalan gitu kan, Prof Iqrar, tapi saya boleh kembali ke Pak Ari Yusuf Amir juga ya, karena kalau kita bahas soal MK tadi, sebenarnya di hati publik sisa itu masih penasaran, kok bisa begini ya, kok bisa begini ya, tapi kan selalu mendapat respon ya, kita selalu sering dengar juga, dalam debat juga, sampai debat ketiga pun jawabannya, biarkan masyarakat yang memilih, kan itu Pak Prof yang selalu selalu dijawab. Itu terus serang, itu suatu apa ya, kayak misalnya ada kadabra gitu, supaya di indahnya lagi gue gini nih, supaya dia, apa namanya itu, ter-brainbos gitu kan, tapi Anda jangan lupa ya, masyarakat juga harus diberitahu ya, apa itu keburukan dari sebuah dinasti politik ya, kalau memang sistem kita itu adalah republik dan demokrasi, lain kalau misalnya, saya tidak pernah mengeritik misalnya, Kesultanan Ngayok Yogyakarta ya, atau kemudian Kasunanan Solo, ataupun dinasti-dinasi yang memang dari sananya, memang sudah demikianlah adanya, tapi kalau ini adalah suatu sistem demokrasi, disinilah yang saya ribut, gitu, jadi, ini yang selalu saya pertanyakan, Anda bisa bayangkan, nanti saya bilang, sekarang Gibran, nanti habis itu Bobi, habis itu Kaesang, habis itu yang ETS, mau dikemanakan republik ini, kalau satu keluarga yang tadi saya katakan, sekarang ada lima orang itu, bisa kemudian mempengaruhi rakyat Indonesia yang 270 juta orang itu, untuk kemudian tidak berani, mengapakan tidak kepada penguasa, dan inilah, kalau sudah demikian, hilanglah kedaulatan rakyat itu, makanya saya selalu berkampanye untuk memberikan keberanian kepada para pemilih, untuk berani memilih, walaupun ditakut-takuti soal Bansos, ditakut-takuti soal ini itu, bahwa buat saya semuanya itu nonsense, yang ada itu adalah pemerintahan siapapun yang akan terpilih, pasti, tentunya, akan berupaya memberikan yang terbaik pada rakyat, khususnya, itu paslon-paslon yang non-02, begitu. Ya, tadi kita banyak garis bawah soal apa, dinastinya ya, saya sekarang kembali sedikit geser coba kita, apa namanya, ke soal Bansos tadi itu, Pak Ari. Pak Ari juga tadi mengatakan, atau sebelumnya ya, dalam pemberitaan itu mengatakan, yang harus dicermati ini adalah soal ini masuk loh, dalam soal tindak pidana, apa, aturan ya, aturan atau pasal di tindak pidana korupsi. Mungkin bisa ada detailnya, Pak Ari. Ya, selamat siang, Prof Vika. Selamat siang. Penggembarnya Prof. Tulisan-tulisan Prof. Selalu kita baca nih. Terima kasih, Prof. Mencerahkan, Prof. Terima kasih. Tapi kalah pisioner dengan Pak Presiden kita, Prof. Dia lebih pisioner lagi, Prof. Lebih jauh ke depan. Kita nggak menduga pernikahannya membawa dampak positif rupanya. Jadi gini, Mas Indra. Jadi apabila bantuan sosial ini digunakan sebagai alat untuk kampanye politik, maka inilah yang dinamakan namanya politik uang. Nah, kalau ini sudah masuk politik uang, maka ini masuk, ada rumusannya dalam undang-undang pemilu. Politik uang itu adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Nah, aturan ini politik uang diatur dalam pasal 515 Undang-Undang nomor 7 tahun 2019 tentang undang-undang pemilu. Dalam pasal tersebut, seseorang yang menjanjikan atau memberikan uang materi lainnya untuk mempengaruhi hak memilih dapat dipidana penjara selama 3 tahun. Nah, selain ada indikasi terhadap politik uang, tindakan pembagian bahan sos yang terselubung dalam kampanye tersebut menunjukkan adanya pelanggaran juga dalam pasal 548 Undang-Undang pemilu yaitu penggunaan anggaran pemerintah untuk pelaksanaan kampanye. Nah, ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang pemilu kita. Pelaksanaan kampanye yang melanggar pasal ini terancam pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Nah, apabila dalam hal ini Pak Erlangga Pak Jolkiufi bahkan Pak Jokowi membagikan bansos sambil melakukan kampanye lalu terbukti maka mereka dapat dikenakan dijerat pidana menggunakan dana APBN untuk kepentingan politik. Itu dari segi Undang-Undang pemilu. Kalau dari Undang-Undang korupsinya itu konteksnya di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999 seperti yang diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Undang-Undang pidana korupsi. Bagaimana rumusan ini ketika mereka menggunakan ini sebagai politik uang maka itu mengakibatkan kerugian negara sehingga mereka bisa terjerat dalam Undang-Undang korupsi. Nah, tentunya pembuktian ini akan bisa dibuktikan nanti setelah selesai semuanya. Seperti itu Mas Indra. Ya, Pak Ari juga kan kalau saya cermati di sini juga Anda mengatakan ada juga yang lainnya ini yaitu soal Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ya. Ada sanksi berat itu. Jadi sebenarnya ini banyak sekali lapis-lapis ya harusnya ya politisasi terhadap bansos ini kalau dilakukan begitu ya. Jadi kita ini bukan kondisi negara kita saat ini bukan hanya sudah menabrak peraturan Undang-Undangan tapi sudah merekayasa peraturan Undang-Undangan. Kasusnya MK itu betul-betul meruntuhkan kepercayaan kita kepada hukum. Betul-betul tidak ada dalam aturan hukum tapi dibuat sedemikian rupa. Sehingga saya sangat mendapat apa yang dikatakan oleh Prof Kikar tadi bahwa negara kita ini dalam kondisi betul-betul hukumnya patut kita khawatirkan. Sehingga tidak akan ada lagi semangat tentang demokratisasi semangat politik yang kebangsaan semangat sebagai seorang negarawan itu sama sekali tidak ada. Sekarang hanya tujuannya bagaimana caranya supaya menang dalam satu putaran. Seperti itu Indra. Pak Ari menangkap kalau tren tentang pelanggaran-pelanggaran ini akan terus berlangsung saya tidak hanya ngomong soal bansos karena berbagai pelanggaran misalnya ASN kemudian bahkan para pegawai di kementerian katanya ASN tidak boleh ini like pun tidak boleh tapi ternyata bikin joget khusus untuk mendukung pasien tertentu. Kemudian di berbagai daerah yang lain muncul ada Satpol PP langsung dengan Dikler itu sudah kayak relawan kayak Pak Ari dan kawan-kawan Dikler gitu loh tapi ketika diusut ya itu dari hati katanya dan ini tersebar seolah kita melihat sebagai saya sebagai jurangis melihat itu by design seperti by design ada pelanggaran-pelanggaran dan ketika nanti media berteriak melalui kritiknya dalam pemberitaan jawabannya adalah oh iya kami siap menjalani proses misalnya hukum atau proses dan lain sebagainya tapi kita lihat hasilnya sampai hari ini belum ada yang sangat signifikan padahal pelanggarannya kalau ini sudah sangat telanjang sangat gamblang tidak tersembunyi tidak ditemukan melalui penelusuran kalau dulu di apa kalau di media Prof Prof Iqrar itu kita melihat ini ada pelanggaran kita telusuri dulu nih ini gak pakai ini ini telanjang berita biasa aja ini kelihatan tapi gak ada itu kelihatan bahwa ini konteksnya nanti mengkritik bawah selu mungkin ya bagaimana sikap atau inian yang berat Prof Iqrar melihat juga tidak seperti itu Prof Iqrar jadi begini Ibu Indra ya saya sebaiknya memberikan satu nama buat anda ya itu Zainal Arifin Mokhtar Uceng anda pasti kenal sama dia itu anak muda satu itu kadang-kadang juga pandangan-pandangannya selalu saya perhatikan ya dan dia mengatakan dalam suatu forum debat ya yang untuk Youtube ya dia bukan untuk televisi dia mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pak Jokowi itu sudah banyak sekali yang bisa masuk dalam kategori sah untuk diajukan impeachment salah satu yang yang dia katakan itu adalah ketika beliau mengatakan bahwa saya tahu dapurnya partai-partai politik ya kenapa karena saya punya informasi intelijen yang sahih dan Uceng itu membuka mata saya dan pikiran saya kembali ke kasus dimana Presiden Richard Nixon akhirnya di apa mau di impeach ya dan persoalannya apa bahwa dia menyuruh orang untuk masuk ke kantornya partai demokrat kantor di bagian pemenangannya untuk kemudian mengetahui kira-kira apa strategi dan juga taktik dari partai demokrat pada pemilu pada saat itu ya yang Anda tahu akhirnya Nixon mengundurkan diri dan Gerald Ford akhirnya menjadi presiden dan terpilih juga ya jadi ini yang ingin saya katakan apa yang terjadi dengan di Amerika itu sebenarnya sama persis dengan apa yang terjadi di Indonesia karena dia menggunakan aparat intelijen atau paling tidak dia menggunakan informasi rahasia yang diberikan oleh intelijen untuk kemudian melakukan tekanan-tekanan politik untuk melakukan politik atau politik ketakutan kepada pimpinan-pimpinan partai politik untuk mengikuti apa yang menjadi kehendaknya itu-itu yang terjadi Anda lihat sekarang itu harusnya juga diatur supaya presiden tidak bisa menggunakan pasal-pasal apapun yang menguntungkan dia untuk memberikan karpet merah ataupun dukungan logistik kepada paslon yang dia dukung dan Anda bisa lihat ini presiden ini juga melakukan kebohongan publik kenapa saya katakan kebohongan publik satu misalnya ketika dia mengatakan Gibran itu belum layak untuk menjadi calon wakil presiden karena dia baru dua tahun menjadi wali kota umurnya juga tidak mengunisarat Anda pasti punya lah itu rekaman itu ya kedua bahwa dia akan mendukung tiga-tiga calon itu di dalam pertemuan makan siang bareng-bareng itu ya tapi apa yang Anda lihat sekarang itu jelas-jelas tampak ya bagaimana pernyataan dia tentang Prabowo adalah orang kuat gitu kan karena dia membina pencasilat gitu kan bahwa Prabowo ini adalah orang paling tepat sebagai presiden pada 2024 ini memang forumnya belak-belakan kita harapkan begitu tapi saya bagi dulu dengan Pak Ari ya walaupun tadi value soal meritokrasi tadi memang yang kita dukung itu ketika mungkin para pendukung Jokowi dulunya mendukung Jokowi karena value meritokrasi itu yang sekarang justru Jokowi melakukan tidak seperti itu ya dugaan sebagai publik ya dengan anak dan lain sebagainya Pak Ari saya kembali ke soal tadi pertanyaan yang sama ingin saya lanjutkan soal pelanggaran-pelanggaran yang begitu telanjang sekarang ini bahkan tadi kalau kita di awal spesifik membahas soal Bansosnya ini di soal yang lain-lain karena Pak Ari adalah tim hukum nasional pemenangan ya ini kan akan terus banyak berlanjut dan telanjang begitu gak lagi sembunyi-sembunyi seperti yang tadi saya juga ulas di awal tapi hasilnya itu kita kawal gak atau maksudnya dikawal gak oleh Pak Ari dan tim dari 01 misalnya dikawal gak sih seperti itu kalau cuman diungkapkan ke publik dengan publik sebenarnya kalau mau jujur begitu ya masyarakat itu melek juga dengan semua persoalan-persoalan itu beda dengan zaman dulu mungkin harus diungkap oleh prop iklar dan lain sebagainya tapi pada akhirnya ketika sekarang ini bukan lagi pada persoalannya atau pelanggaran yang ada tapi tidak terkawalnya hasil akhirnya karena tidak melihat bagaimana sih ASN yang di kementerian itu apakah dihukum gak kemudian dan lain-lain banyak hal lah kalau kita mau cerita begitu Pak Ari Satol PP itu dapat hukuman apa sih iya kan yang mendeklar tenang silakan Pak Ari terima kasih Indra jadi memang ini betul-betul kecurangannya luar biasa sekarang ini ada yang betul-betul mencari muka demi untuk supaya mereka dicatat bahwa mereka ikut berperan serta kemenangan 0-2 sehingga mereka nanti akan dipromosikan dan segala macamnya karena mereka tahu mereka kan tidak tidak akan diberikan hukuman apa-apa oleh karena itu saya sering mengingatkan kepada kawan-kawan apakah itu ASN kawan-kawan di Polri maupun di TNI yakinlah bahwa kekuasaan itu tidak selama-lamanya kekuasaan itu ada batasnya tadi Prof Iker sudah menceritakan di negara-negara lain bahwa semua ada batasnya di negara kita saja juga ada batasnya ketika dulu Pak Harto berkuasa sedemikian rupa ternyata selesai juga ternyata berganti juga dan Anda harus ingat bahwa ketika itu selesai ada orang-orang yang akan sakit hati dengan tindakan Anda seperti itu karena Anda sudah diwajibkan oleh undang-undang untuk netral untuk berada di tengah apa gunanya netral dan di tengah untuk kepentingan bangsa agar supaya tidak ceos negara ini agar supaya Anda bisa mengatur negaranya dengan baik dan masyarakat percaya kepada Anda kalau Anda berpihak kepada salah satu paslon ketika terjadi keributan kerusuhan terjadi permasalahan di masyarakat masyarakat tidak percaya kepada Anda itu persoalannya kenapa filosofinya undang-undang mengatur agar supaya ASN TNI Polri bahkan kepala desa untuk netral nah sekarang banyak sekali kepala-kepala desa diperiksa menjelang pemungutan suara ini ini juga menjadi pertanyaan kita sehingga kita menduga ada kriminalisasi kepala desa memang kepala desa kita ini rawan kita tahu bahwa banyak sekali kepala-kepala desa kita ini orang-orang baik mereka punya kecintaan kepada desa-desanya tetapi mereka belum punya kemampuan administrasi dalam mengelola anggaran desa sehingga rawan sekali mereka itu dikriminalisasi dicari-cari kesalahannya dalam pengelolaan dana desa nah ketika ini dilakukan dan ini sudah mulai banyak di daerah-daerah terutama di Jawa Tengah dilakukan pemeriksaan oleh oknum-oknum aparat penegah hukum mereka ketakutan karena memang kalau mau ditanya pertanggung jawabannya banyak sekali masalahnya nah tapi dengan mereka ketakutan lalu dimintalah untuk mendukung salah satu paslon membuat mereka mau tidak mau melakukan hal seperti itu inilah yang kami sebut sebagai kriminalisasi kepala desa sehingga menggunakan tangan-tangan mereka untuk pemenangan calon-calon tertentu ini yang tidak boleh makanya ulang kali kami menghimbau sementara waktu lagi proses kampanye ini jangan dululah kepala-kepala desa itu disentuh biarlah mereka bekerja nanti setelah itu kalau memang mereka ada kesalahannya memang telak secara hukumnya ya silakan tapi kalau tidak jangan dibuat-buat lah jangan diadadakan itu juga salah satu penyelewengan yang secara kasat mata hadir di desa-desa itu Indra sepertinya semua effort digunakan ya untuk ini ya ketika yang paling telanjang soal mengkondisikan aturan agar seseorang bisa masuk dalam permainan saja dilakukan apalagi nanti pelanggaran-pelanggaran yang lain gitu kan kurang lebih begitu ya Pak Ari ya jadi memang akan berlangsung ini yang tadi sebenarnya saya tanyakan ke Pak Ari kita mengawalnya bagaimana di hasilnya gitu jadi kami kami alhamdulillah tim hukum nasional ini sudah terbentuk sejak awal sudah lebih dari satu tahun setengah sehingga kita mempunyai kawan-kawan di daerah itu di 34 provinsi bahkan sekarang sudah hampir di semua kabupaten kota kita punya tim hukum setiap hari ada laporan kawan-kawan kita melaporkan kepada bawaslu dan mendesak bawaslu masih banyak loh bawaslu-bawaslu di daerah yang punya apa namanya kenetralitasan masih banyak bawaslu-bawaslu yang baik mereka proses laporan-laporan ini dan kami selalu meminta kepada kawan-kawan di daerah membuat laporan dengan fakta dan bukti tidak mengada-ada jadi bisa kita pertanggung jawabkan nah ada beberapa laporan kita direspon kita follow up-in dan terjadi persidangan dan ada beberapa yang sudah dikenakan sanksi tapi banyak juga yang bawaslu-bawaslu yang mengabaikan tapi kami tidak sampai di situ ketika bawaslu ini mengabaikan tanpa dasar yang jelas kami follow up-in dengan melaporkan ini ke DKPP ya karena kenapa kalau KPU bawaslu tidak menjalankan tugasnya maka mereka berdapat disidangkan di DKPP itulah makanya Mas Indra kami menyampaikan ini juga ke publik karena butuh dukungan juga dari kawan-kawan civil society karena desakan masyarakat membuat mereka takut untuk curang dengan masyarakat melihat ini memfakta ini membuat mereka berpikir 2-3 kali seyakin apa Pak Ari melihat mereka takut untuk curang ya paling tidak mereka tidak tidak lagi ditampok terang-terangan lah karena di beberapa tempat misalnya contoh kami pernah mendapatkan kasus di Palembang di Sumatera Selatan fotonya Gibran dengan Pak Bowo dipasang foto Pak Jokowi itu kan tidak benar dia sebagai kepala negara tidak boleh ikut-ikutan itu diatur oleh Undang-Undang kami melaporkan itu lalu foto itu tersebut diturunkan seminggu kemudian walau faktanya di tempat-tempat lain dipasang lagi ya itu soal lain tapi artinya ada beberapa tempat ya saya ingin bawa ini sedikit ke mikro lagi diskusi kita tadi kan sudah memang cukup makro ya saya ingin bawa ke mikro lagi dalam konteks soal Bansos tadi Prof Ikran ini menarik juga kalau saya kita baca penelusuran dari majalah Tempo ya dalam laporan utamanya di edisi ya pekan ini lah ya maksudnya kalau ini di tanggal berapa ini saya coba lihat ini ini adalah di 15-21 Januari ya disebutkan dalam laporan utamanya di sini soal Bansos ini program Bansos ini saya kutip langsung ya program Bansos di Tengah Raya tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang paling bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial ya kan dua narasumber selanjutnya pejabat teras kementerian sosial mengatakan Risma tidak diundang dalam sejumlah rapat yang membahas Bansos sama dengan Ganjar dan juga Jokowi Risma berasal dari PDI Perjuangan nah dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah tidak menggunakan data versi Kemen Sos jadi kalau infonya dari majalah Tempo penelusuran ini ya disebutkan bahwa Menteri Risma menurut dua pejabat dari kementerian sosial yang ditelusur oleh Tempo tidak diundang rapat soal Bansos kemudian datanya pun begitu datanya ini malah Menteri Risma sendiri menyebutkan disini tidak tahu asal-usul data yang disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto yang kebetulan Pak Erlangga ini adalah Ketua Umum Partai Golkar yang mendukung paslon tertentu begitu juga Pak Sula tadi Ketua Umum Partai yang mendukung paslon tertentu juga begitu nah Pak Ikrar apa catatan Anda soal ini Pak Ikrar? satu ya saya meminjam kalimat dari Pak JK ya itu berarti beliau melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatan ya dan biarlah Allah subhanahu wa ta'ala yang nanti memberikan sanksi lah kalau memang tidak bisa diberikan sanksi hukum ya tapi yang kedua ya ini kita tahu bahwa ini telak-telak ya dengan kasat mata itu terjadi mismanagement oleh presiden ya untuk tujuan politik ya tadi begini Indra ya kita tahu ya bahkan data yang dimiliki oleh Ibu Menteri Sosial Tris Maharin itu itu sekarang aja masih terus mengalami perubahan-perubahan karena masih ada orang-orang yang sebetulnya tidak berhak tapi kemudian mendapatkan bansos tapi di lain pihak banyak sekali orang yang seharusnya berhak itu kemudian tidak masuk di dalam daftar ya antara lain juga antara akibat dari permainan RT RW termasuk juga kepala desa makanya kan sekarang ini dipakai kepala desa ya Anda harus dukung ini kalau nggak nanti namamu tak coret dari daftar penerima bansos dan itulah saya bilang itu politik ketakutan yang sudah terjadi dari tingkat atas ya yaitu dari presiden kepada menteri dan kemudian menteri kepada bawahannya dan kemudian bawahannya juga kepada rakyat pada tingkatan akar rumput makanya kemudian tidak sedikit apa itu kampanye-kampanye supaya rakyat itu berani memilih tanpa ada rasa ketakutan yang ketiga Anda juga tahu bahwa akibat dari apa namanya itu politik kekuasaan Jokowi untuk cawe-cawe memenangkan anaknya dan juga Prabowo menjadi presiden dan wakil presiden tadi Anda tahu persoalan trust muncul tadi Anda sudah mengungkapkan berkali-kali kepercayaan rakyat kepada pimpinan negara dan kemudian Anda juga tahu mengapa misalnya pidato apa itu kepala dinas pendidikan atau mengapa rapat-rapat yang harusnya tertutup itu keluar menjadi video-video pendek di apa mesos-mesos itu apa artinya itu berarti ada paling tidak satu orang di ruangan itu yang melakukan civil disobedience ya apa namanya itu kenapa demikian karena dia juga nggak setuju ini apa-apaan loh kepala dinas mengatakan bahwa mesti memilih paslo nomor dua karena dia akan memberikan apa akan menyerap berbagai kalangan untuk menjadi guru ya untuk menjadi tenaga kesehatan dan seakan-akan bahwa ini Jokowi nih orang akan berjasa pada kita akan memberikan apa namanya itu pekerjaan gitu kan padahal saya nggak akan lupa loh Indra ya saya pernah diundang ke istana Pak Jokowi itu ngobrol dengan kami berapa orang ya dia mengatakan mengapa persoalan tenaga apa honorer itu menjadi problem ya dan ini harus diselesaikan karena dia bilang karena kita tahu Anda tahu lah ya persoalan honorer itu lebih banyak yang masuk dalam kategori KKN kan ini yang dari keluarganya dan sebagainya beliau mengatakan demikian tapi sekarang ini justru menjadi alat politik untuk mendapatkan apa namanya itu citra yang baik terhadap pemerintahan dia dan itu juga kemudian diagung-agungkan oleh kepala dinas para menterinya bahwa Jokowi ini seakan-akan sinterkelas ya memberikan bansos memberikan pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya ya padahal kita tahu di dalam pelaksanannya itu tidak sedikit ya kecurangan-kecurangan yang dia lakukan termasuk tadi Anda katakan dia tidak mengajak Ibu Tri Risma hari ini sebagai menteri sosial untuk ikut bicara mengenai bansos itu sendiri karena dia tahu Ibu Tri Risma hari ini adalah orang dari PDP termasuk dia juga dulu masih menjadi bagian dari PDP begitu menurut Prof Iqlar Ibu Risma perlu bersuara ke publik kalau buat saya perlu bahkan jika 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 perlu dia mengatakan dia mundur bukan dia sebagai orang PDP yang kemudian punya perasaan apa ya ikatan batin dengan PDP tapi dia sebagai pejabat publik dia mundur karena dia tidak diberikan ya apa istilahnya itu otoritas penuh untuk melaksanakan pembagian bansos itu sesuai dengan kriteria yang ada dilakukan oleh kementerian sosial republik Indonesia itu yang harus dikatakan oleh beliau jangan kemudian di ada embel-embelnya bahwa dia adalah bagian dari PDP sebab kalau dikitukan nanti banyak orang-orang nyinyir ya wah ini PDP bermain politik untuk ini padahal tidak demikian adanya jadi menurut Anda dengan sikap seperti ini Bu Risma menyatakan sebaiknya menyatakan mundur sebagai bentuk protes kalau buat saya ya dan Anda juga tahu ya kenapa ada gerakan-gerakan impeachment ya itu intinya sebetulnya bukan gerakan untuk menjatuhkan Jokowi-Ansi tapi rakyat itu apa namanya itu atau civil society itu berpikiran bahwa kalau Jokowi itu nggak jadi presiden ya atau secara secara resmi dia harus udah disingkirkan secara politik kekuasaan ya maksud saya dia bukan dijatuhkan tapi dia dikatakan bahwa dia diimpit walaupun prosesnya nanti panjang ya kenapa demikian supaya dia tidak lagi menggunakan kekuasaan-kekuasaan apapun ya termasuk juga subjektif civilian control yang dimiliki oleh dia terhadap TNI yang kemudian apalagi terhadap ASN atau juga Satpol PP dan kemudian juga kepada kepala-kepala desa karena Anda tahu kekuasaan inilah yang tadi saya katakan ya inilah yang disebut dengan asimetrik election ya dimana yang dua paslon paslon nomor satu dan nomor tiga itu benar-benar tidak memiliki kekuatan kekuasaan ya dibandingkan dengan paslon nomor dua karena disitu ada kekuatan kabinet ada kekuatan presiden dan juga semuanya itu membohongi rakyat ya seakan-akan bahwa mereka itu adalah sinterklas ya atau seakan-akan Jokowi itu adalah pemberi Bansos dan akan dilanjutkan oleh Prabowo Sebihanto ya tanpa kemudian menteri itu mensosialisasikan bahwa Bansos itu berasal dari pajak rakyat ya ini yang harus diingat ya oleh-oleh para pemilih begitu oke Pak Ari kan juga diungkap juga ke publik ya bahwa dalam Bansos itu ada tasnya juga tasnya itu terima kasih kalau ada logo ini lah dari pemerintahan segala macam seperti hadiah seperti gift seperti hadiah ulang tahun nah di apa kurang lebih kayak gitu ya nah ini berbeda juga ketika ditunjukkan saya melihat postingan pamar Danieli Sera ya menunjukkan bedanya bantuan yang diberikan oleh Anies Baswedan ini apa di saat menjadi gubernur ya itu adalah bantuan APBD dari APBD DKI disebutkan disitu tuliskan sementara ini adalah bantuan dari person ya presiden gitu ya dan kemudian dihubung-hubungan dengan paslon tertentu tapi poinnya begini juga yang ingin kita garis bawah juga Pak Ari bahwa di apa namanya di soal data tadi kalau kita hubungkan Burisma yang mengatakan tidak tahu datanya dari mana ini berbahaya juga kan pembagian bantuan sosial harusnya datanya berdasarkan adalah masyarakat mana yang tidak mampu dan perlu bantuan yang paling prioritas tapi kalau kemudian dipolitisasi maka apa namanya background data itu pasti ditunjukkan ke di wilayah mana saya perlu suara lebih kan jadi begitu ini berbeda ini jadinya background datanya jadi jadi apa dasar datanya jadi beda kepentingan harusnya bantuan sosial didasarkan pada data dimana masyarakat yang paling prioritas mendapatkan bantuan lebih dulu kalau politisasi maka bantuan itu harus dimasukkan ke dalam wilayah yang ceruk suaranya masih perlu tambahan suara kan begitu Pak Ari sampai pada itu tidak dengan tim hukum betul sekali itu Indra sehingga itu tadi kita katakan di awal politisasi bansos ini membahayakan buat bangsa dan negara jadi rakyat yang betul-betul memang membutuhkan bansos malah tidak dapat tapi rakyat yang di pihak lain yang tidak begitu membutuhkan tapi oleh kena suaranya diperlukan diberikan bansos itu malah bahaya makanya seharusnya ini dikembalikan kepada kementerian sosial jangan menteri-menteri menteri perdagangan menku yang bagi-bagi bansos ini kan tidak tepat mereka tidak tahu harusnya dibagi kemana bansos ini itu menjadi persoalan makanya kita menghimbau pertama kepada DPR DPR persikap dong Anda panggil itu menteri-menteri yang membagi bansos Anda tanya itu sudah tepat sasaran belum ada politisasi atau tidak Anda cek itu dan bisa ditegor itu menteri-menterinya nah lalu yang kedua bawaslu bawaslu tindak ini tidak boleh diam bawaslu di pusat tentunya untuk memanggil menteri-menteri yang terkait dengan pembagian bansos lalu menjadikan ini sebagai politik uang harus disikapin oleh bawaslu nah kita melaporkan ini kemana-mana tapi kalau tidak bawaslu proaktif terhadap ini ya akan menjadi sia-sia itu persoalannya Indra jadi harapan kita DPR dan pihak bawaslu mengambil sikap dan yang paling penting yang perlu kita sampaikan dan tegaskan kepada presiden kita agar supaya tolonglah pak anda netral biarlah ini proses demokrasi berjalan anda tidak usah ikut-ikutan supaya bangsa ini betul-betul menganggap anda sebagai negarawan kalau sekarang anda ikut-ikutan wah bahaya buat bangsa ini pak seperti itu yang kita ingin sampaikan kepada presiden kita ada anak kandungnya pak Ari makanya pak jangan dicalonkan itu sebetulnya prof dulu itu kita sudah di undang-undang pilkada kita itu ada tentang undang-undang politik anti-dinasti tapi itu juga prosesnya entah ini by skenario tiba-tiba MK juga membatalkan politik dinasti yang di pilkada itu yang ke atas atau ke bawah satu ini ke bawah dan ke kanan ke kiri di undang-undang pilkada itu jadi sebetulnya kita sudah mengantisipasi banyak hal negara kita ini sudah maju sedemikian rupa tapi dibuat mundur dengan kepentingan-kepentingan tertentu begitu mas Indra oke saya ingin menutup diskusi kita kali ini tadi kita bahas pintu masuknya memang soal Bansos dan ini sebenarnya kalau kita rujuk ya ini awalnya memang dari satu kepentingan yang disesain dan salah satunya ya soal politisasi Bansos tapi Prof Ikrah yang ingin saya inginkan Prof Ikrah karena Prof Ikrah ini pernah bertugas juga di luar negeri saya tentu pergaulan internasionalnya pasti sangat memahami ya Prof Ikrah kalau kita lihat ini sudut pandang kritik terhadap dinasti ini tidak hanya masif terjadi di dalam negeri kan ini media-media asing media-media besar bahkan kemarin saya lihat kalau tidak salah dari apa Bloomberg yang melakukan semacam survei dengan ekonomi-ekonomi besar ternama mereka anti dinasti tidak suka bahkan ada juga kalau tidak salah ini ya time juga pernah ketika dulunya 2014 menyebut Presiden Jokowi sebagai a new hope kemudian di akhir-akhir sini malah menyebutkan kritik perusahaan demokrasi ini tidak hanya sekedar nama Pak Jokowi tapi nama Indonesia Prof Ikrah Anda melihat ini ngefek nggak sih kepada Presiden Jokowi sebuah catatan yang diberikan oleh media asing tidak satu tapi beberapa media asing yang media asing itu adalah media besar begitu Prof Ikrah pergaulan di internasional pasti akan berpengaruh bagaimana demokrasi di Indonesia bahkan disebut sebagai matinya apa yang membuat matinya demokrasi di Indonesia dan sebagainya catatan Anda Prof Ikrah sebagai penutup yang jelas kesimpulan saya adalah dia tidak akan mundur satu tapak pun karena memang dia tidak lagi memiliki rasa malu dia tidak lagi memiliki moral politik ataupun kepemimpinan politik untuk bagaimana membangun Indonesia ke depan karena itu apa yang ditulis oleh misalnya Bloomberg The Street Times kemudian New York Times bahkan Washington Post nanti juga mungkin apa namanya kantor-kantor berita asing seperti AFP atau apa namanya itu Reuters banyaklah itu apapun dia tulis itu tidak peduli padahal Indra saya harus mengatakan pada Anda pemberitaan asing mengenai turunnya demokrasi atau regresi demokrasi di Indonesia itu sangat berpengaruh kepada citra Indonesia di mana di mata dunia internasional ya karena Anda tahu ya itu ketika di era apa namanya itu SBY bahkan sampai era Jokowi pada apa yang pertama ya itu kan dikatakan selalu dikatakan bahwa Indonesia negara demokrasi keempat terbesar di dunia ya dan kemudian juga yang negara dengan orang muslim atau penduduk muslim terbesar di dunia ini adalah contoh demokrasi yang terbaik yang pernah dilakukan di sebuah negara sedang berkembang ya dan Anda tahu ya kalau demokrasi itu Anda menjadi contoh bagi dunia internasional itu di kalangan baik itu developed countries ataupun developing countries atau kemudian underdeveloped countries itu Anda tetap mendapatkan citra dan kalau Anda memang sebuah negara demokratis itu kalau Anda mau bicara mengenai perdagangan kek atau bantuan ekonomi atau kerjasama ekonomi yang sebagainya dan sebagainya itu nilai apa namanya itu posisi demokrasi Anda itu akan tetap menjadi hitungan ya Anda pasti ingat bahwa Pak SBI itu pernah mengadakan apa yang disebut dengan Bali Demokrasi Forum ya dan saya waktu jadi Duta Besar di Tunisia juga melakukan apa yang disebut dengan Bali Demokrasi Forum Tunis Chapter dan saya lakukan itu untuk negara-negara di Arab Maghribi dan itu berhasil sukses dan kesuksesan itu menyebabkan mudahnya saya dalam hubungan dengan Menteri Luar Negeri Tunisia dan juga beberapa Menteri Kabinet di Tunisia pada saat itu karena saya dianggap adalah sahabat Tunisia saya dianggap sebagai orang yang juga membantu memberikan citra positif pada demokrasi di Tunisia pada saat itu jadi Prof soal citra demokrasi itu gak berhenti sebagai citra aja tapi ada dampaknya memudahkan pergaulan hubungan internasional itu kan Prof Anda lihat lah ya kalau sekarang nih saya belum tahu nih nanti tanggal 30 nih kalau keluar indeks demokrasi Indonesia itu akan naik atau turun ya dan itu naik turunnya itu akan juga berpengaruh kepada tadi saya katakan citra Indonesia Anda bisa bayangkan kalau kemudian sejak era Jokowi itu apa namanya itu indeks demokrasi Indonesia itu sempat mandeks dan turun dan sekarang malah stuck diantara tahun 2021 2022 itu sama nilainya Anda bisa bayangkan apakah kemudian itu enak buat Indonesia buat Presiden dan juga buat kita-kita yang dulu adalah memperjuangkan supaya demokrasi melalui reformasi itu akan juga banyak membantu bangunan ekonomi Indonesia bangunan kehadilan sosial di Republik Indonesia ini dan juga bangunan bahwa Indonesia itu berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan Prof Fikrar tapi kalau forum apa pembahasan seperti ini kita bawa ke forum lagi gitu ya mereka dari pemerintahan pasti akan menjawab loh buktinya kita berhasil G20 ASEAN Summit cuman mereka lupa mungkin ya Prof ya bahwa ini kan terjadi sebelum ada di Makam Konstitusi ya dan tadi saya bilang ya saya berani mengatakan Indra kalau Gibran itu gak jadi cawapres ya itu pemilu 2024 itu akan tercatat sebagai pemilu paling cantik dan paling demokratis dalam sejarah Republik Indonesia khususnya di era reformasi dan itu bisa menjadi legasi dan itu seharusnya bisa menjadi legasi Presiden Jokowi harusnya legasi Jokowi tapi gara-gara dia itu kesusu dan juga gerusa-gerusu itu menjadikan yang namanya pemilu 2024 itu adalah pemilu terburuk dalam sejarah pemilu di Indonesia itu penutup saya baik kita lihat nanti dinamikanya seperti apa semoga ini mampu mengingatkan forum ini dari Prof Ikrar dulu sudut pandang Pak Ari bahwa ya kita sekali lagi berharap kepada Presiden Jokowi meskipun ada anak kandungnya disitu biarkan ini berjalan jadi netral dan tetap berlaku sebagai pemimpin dan negarawan bagi negara ini terima kasih untuk diskusi kita yang hangat pada akhir pekan kali ini Prof Ikrar terima kasih salam sehat Pak Ari salam sehat sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa yuk sama-sama Bung Ari terima kasih Indra terima kasih terima kasih Prof ya itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam crosscheck semoga menambah wawasan bagi kita semua Anda yang terus menyaksikan crosscheck dan memang selalu pantau program crosscheck ini setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di kanal youtube medcom.id bagi Anda yang belum subscribe langsung saja subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax